Camat Simpat Nempuhulu Zaini Edy SSTP MECDEF secara resmi membuka pelaksanaan MTK Kecamatan Simpat Nempuhulu yang kelima tahun 2019 pada Minggu 17 Maret 2019 yang dipusatkan di lapangan Sekolah Mindesa Mahabunga. Dalam acara pembukaan MTK tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi, Dr. Andus Haji Saiduk Kudadiri MM, Ketua LPTK Kabupaten Dairi, Wahlin Munte, MUI Kabupaten Dairi, Kepala KUA Kecamatan Simpat Nempuhulu, Yazid Lingga, serta masyarakat dan para kafilah yang akan mengikuti perlombaan MTK. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dairi mengatakan pelaksanaan MTK ini adalah merupakan agenda tahunan dan pelaksanaan MTK di Kecamatan Simpat Nempuhulu telah memasuki tahun yang kelima. Kecamatan Simpat Nempuhulu merupakan kecamatan yang paling efektif pelaksanaannya dibandingkan dengan kecamatan yang lain di Kabupaten Dairi. Ia mengatakan MTK merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan serta merupakan salah satu syair Islam yang harus ditingkatkan. Jangan lagi hanya sekedar syair Islam, namun kita tingkatkan menjadi suatu ibadah. Bahwa agenda ini adalah agenda tahunan. Di Kecamatan Simpat Nempuhulu ini sudah lima kali diadakan. Saya lihat sejarah, memang Simpat Nempuhulu termasuk salah satu penyelenggara MTK tingkat kecamatan yang telah efektif. Kalau daerah-daerah lain, kecamatan lain saya lihat baru tiga tahun ini dilaksanakan secara efektif. Itu saya lihat. Kita berharap ke depan MTK ini menjadi suatu kegiatan yang dapat meningkatkan terutama keimanan kita. Bapak-Ibu yang saya memuliakan dan hormati bahwa kegiatan MTK ini salah satu syair Islam. Tetapi kita harus tingkatkan Bapak-Ibu sekedar. Dia jangan lagi hanya sekedar syair Islam. Tetapi biar kita tingkatkan menjadi suatu ibadah. Untuk pelaksanaan MTK sendiri, ia mengaku sangat bangga dikarenakan seluruh kecamatan telah melaksanakan kegiatan MTK dan merupakan suatu kemajuan bagi umat Islam di Kabupaten Dairi. Selanjutnya ia mengatakan rasa terima kasih kepada pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, karena menjadikan MTK sebagai suatu agenda nasional, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan hingga ke tingkat nasional. Itu artinya bahwa pemerintah kita memberikan perhatian terhadap peningkatan keagamaan di negara kita ini. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan MTK ini, ia berharap agar persatuan dan kesatuan umat Islam di Kabupaten Dairi tetap terjaga dengan solid dalam menghadapi serta menangkal berbagai isu-isu hoax yang marak beredar dalam pemerintahan di berbagai media sehingga umat Islam tidak terpecahlah akibat isu-isu hoax tersebut. Sementara itu, Camat Simpat Nempuhulu yang didampingi oleh Ketua Panitia serta Kepala KUA Kecamatan Simpat Nempuhulu yang ditemui dalam kesempatan tersebut mengatakan MTK yang telah memasuki tahun kelima ini dilaksanakan bertujuan untuk menjadikan Al-Quran sebagai landasan spiritual klusnya bagi para generasi muda kita dalam menghadapi berbagai tantangan di masa-masa yang akan datang. Ia berharap melalui pelaksanaan MTK ini akan terlahir para Kuri dan Kuri A yang dapat dibawa baik itu ke tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional dan mencari para generasi-generasi muda yang dapat dibina di masa-masa yang akan datang. Tujuan dari musuh batang ini adalah untuk membuat Al-Quran sebagai landasan spiritual klusnya bagi generasi muda kita untuk menghadapi tantangan ke depan, sehingga menjadi Al-Quran sebagai perumat, perumat hidup dan menjadi penting kita terhadap hal-hal negatif yang ada di lingkungan kita. Dan harapan kita bahwa akan lahir para Kuri dan Kuri A yang bisa kita bawa baik itu ke tingkat provinsi maupun ya mungkin ke tingkat yang lebih tinggi lagi dan mencari bibit-bibit yang bisa kita bina ke depan. Pelaksanaan MTK Kecamatan Simpat Nempuhulu yang kelima dibuka secara resmi oleh Camat Simpat Nempuhulu yang ditandai dengan pemukulan gendang sebanyak lima kali. Sebelum pelaksanaan MTK dibuka, terlebih dahulu para kafila dari seluruh Kecamatan Simpat Nempuhulu mengadakan paweta aruf yang dimulai dari kantor Kepala Desa Gunung Ria yang diberangkatkan langsung oleh Camat Simpat Nempuhulu. Dinas Komunikasi dan Informatika melaporkan.